Intro Diundang kumparan untuk datang ke acara Indosat Digital Ecosystem Naik ke RL, turun di stasiun Tebet, terus lanjut naik Angkot 44 Turun di depan gedung Sampurna Aku sampai sini jam 7 pagi Setelah registrasi, aku dikasih kupon souvenir yang bisa diambil setelah acara Nunggu di luar, karena baru boleh masuk jam setengah sembilan Sebelum mulai acara, serapan dulu Sampai jumpa 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 Oke, mungkin seperti yang sudah banyak kita baca, kita dengar dari Indonesia sendiri Termasuk negara berkembang terbesar, bukan cuma di Asia negara Tapi juga di dunia global Jadi pada tahun 2021, Indonesia itu berada di peringkat ke-16 Dan tentu saja aspirasi ke depannya itu kita akan untuk berada di peringkat yang lebih tinggi lagi Secara populasi, sudah pasti kita termasuk salah satu negara dengan populasi terbanyak di dunia Dan porsi dari UKM sebagai bagian dari populasi juga termasuk pintu Dari sisi penetrasi digital, akses ke sosial media termasuk ke negara dengan pengguna yang paling banyak dan juga paling aktif Dari sisi adopsi teknologi digital pun juga dari tahun ke tahun selalu semakin meningkat Tadi ditanya, laki-laki uangnya kemana? Uangnya ke istri? Ya gimana? Kita ajak-minta duit janjat bulanan Jadi saya menyedura sifat penuh menit seharusnya Tapi karena mungkin tadi sedikit dan lain hal, dan satu lain hal Harusnya saya selesai di 10.35 Saya usahakan saya selesai di 10.35, jadi saya potong 20 menit Tapi kalau ternyata kita semua dilanjut, saya akan dilakukan 20 menit Terima kasih buat Bapak-Ibu sekalian yang sudah menyisirkan hadir di sini Duit laki-laki buat istri beli baju Tahun 2015 Ada baju yang dibeli Sekarang saya mau nanya Siapa yang melihat baju di depan itu warnanya biru-hitam, tolong angkat tangan ini Semuanya, terima kasih buat waktunya ya Tadi seru banget di masa diri Tadi kita ngobrol di situ, seru Selamat pagi juga untuk Pak Bayu, Ustadra, Pak Iga, dan tim-tim Indosan Yang hari ini ada di sini Saya nggak punya ide Ternyata, saya baru tahu kenapa-napanya Selama ini kan kita sebutnya Indosan Digital Ecosystem Bahasa Indonesia, ide Jadi Bapak-Ibu keluar dari sini Kalau saya nggak punya ide Saatnya download ide Jadi diharapkan Jadi sama saya, kita sharing di sini Bapak-Ibu silahkan ambil ide-nya ya Di-download, di-subscribe Supaya lebih banyak ide-nya Tadi udah banyak sekali dipaparkan ide-ide Nah kita mau lihat Ini dari Google kita punya Satu tool namanya trends.google.com Kita lihat 2021-2020 ya Dua tahun terakhir ini Ya, langsung memenuhi tarasumber-tarasumber itu dan bintang Apakah ini mau baik-baik saja ya Tentang-tentang Sudah tadi, langsung-langsung sudah ngobrol Sudah berikan kita pengamaran Mau nanya ke kak, ala dulu dong Sekarangnya, langsung pada foto-foto nih Udah pada pernah beli belum? Aku tanya Semuanya udah kalian suka, rasa apa? Tentang-tentang Panjilah, coklat Panjilah, coklat banyak ya Bener ya? Bener ya? Bener kita beli ya, luar biasa Ini emang menarik banget ya Kita sebelum Q&A siapin pertanyaannya Abis ini kita langsung tanyain Kepada anak-anak sebenarnya kita Tapi kalau aku bayangnya Di sana Ya, jadi aku memulai bisnis dari rumah Aku ada PPT sedikit, boleh buka? Boleh, dong Eh, aku mulai dulu dong Sebelumnya Oke Bisnisku yang dulu, bukan aku yang sekarang Jadi Jadi aku mau nanya dulu nih, ibu-ibu di sini Coba angkat tangannya yang punya social media Oke Hampir semua punya ya Terus aku mau tanya juga yang suka belanja online Kayak aku yang sering belanja online Oke, banyak juga Terus aku mau tanya satu lagi Untuk ibu-ibu yang emang lagi menjalankan bisnis Pastinya semua nih ya Punya bisnis? Semua? Pertama? Oke Oke, berarti sama banget sama aku Pasti pernah ngalamin yang rasanya Struggling sama kehidupan sebagai perempuan Kita ngerasa kita punya keterbatasan Betul gak? Kita harus ngurus anak Kita harus ngurus rumah Kita harus ngurus suami Betul gak? Itu sama banget yang aku rasain Jadi kita relate banget, bu Kita satu hati Oke Nah Terus hanya aku mau ngajak kalian kenalan ini Sama aku sendiri Oke Nah Aku Najla Fisir Aku headbacker dari Internship by Najla Aku gak punya good founder Ataupun CEO Kayak Aku headbacker aja lah Aku lebih happy disebut itu Nah Aku punya kurang lebih 35 online Terus juga Dulu tuh aku punya mimpi gitu ya Si Anak kecil ini Internship by Najla ini Bisa kah ya Kolaborasi sama brand internasional Rasanya gak mungkin gitu kan Tapi aku punya mimpi gitu Mimpi itu jadi bahan bakar aku banget Tapi itu Kayak Ya udah Pasti bisa Aku bilang Karena aku ngerasa Aku punya faktor pembeda Dari Kenk-kenk yang lain Gitu Aku beda gitu Sesuatu yang beda Pastikan ditengok ya Sama orang Dan dari sangka-sangka Coklat Cangguri Toblerone Terus juga Wals Dan yang terakhir Kita handle Pulang tahunnya Oreo yang 110 10 di Indonesia Dan yang terakhir Dan yang terakhir Alhamdulillah Dan di akhir Tahun ini Kita bakal kolaborasi Sama skin care Kelas dunia Sudah Alhamdulillah Terus skin care Ya Bukan Apa yang campaignnya Oke Nah Terus juga Kita udah Ngebuild Social media Instagram Dan tiktok Di instagram Kita udah punya 1,7 juta followers Dan itu gak mudah Kita dapat Dan di tiktok 9 juta followers Dan Ada ratusan pegawai Yang bergantung Sama kita Alhamdulillah Terdengarnya Sangat indah ya bu Ya ampun Semuanya indah banget Berbau kebahagiaan Kesuksesan Happiness Tapi tidak Tidak begitu Verguso Gitu ya Kalau matahal Sama jaman sekarang Aku berjuang Dan struggling Luar biasa Untuk mendapatkan ini Tapi aku Bersyukur Aku berada di titik ini Aku mau ceritain lagi Ke ini Semua yang Aku yakin banget Relate banget Sama Aku Mungkin Lagi Kalian alami juga Sacrifice Time consuming Hard work Sweat Blood And tears Consistency Determination Ini yang aku alami Untuk sampai di titik ini Aku gak punya waktu Buat keluarga Luar biasa Mental health Aku luar biasa Tergojok banget Gitu ya Tau kan Lu bahasa tergojok Bahasa jerman Jadi Luar biasa Aku selain Sama keadaan Aku kerja Dari jam 7 Sampai jam 11 Malam Di tahun pertama Sampai Aku sempet HB aku Tergo Terus juga Belum lagi Diremi Tengah keluarga 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 Setiri Loh Ini Bukan keluarga Orang Kebetulan Keluarga Aku tuh Akademis Sekali Jadi Yang satu Jadi dokter Yang satu Jadi insinyur Yang satu Sarjana Hukum Dan lain Sedangkan Aku Disebutnya Tukang kue Jadi Ngapain Silah Jadi Tukang kue Secara Akademis Juga Sekolah Bagus Kok Kamu Tapi aku Disitu Kayak Mikir Aku harus Tunjukin Aku harus Buktiin Kalau ini Adalah Bisa Jadi Sesuatu Kebetulan Juga Aku Mengawali Bisnis Aku Dari rumah Jadi Masih Dianggapnya Sebelah Mata Tapi Gak Mata Gitu Oke Tapi Ini adalah Hal yang Paling Aku Menghambat Bisnis Aku Yaitu Confuse Kebingungan Yeay Dapat Pengundian Door Prize Nyempetin Foto Juga Lanjut Maxi Selamat Siang Ibu Ibu Selamat Ibu SKM Selamat Menikmati Makan Siangnya Gimana Enak Bu Alhamdulillah Oke Ibu Sambil Pulangnya Aku Naik Bus Sui